Oke guys, balik lagi di channel gue Oke guys, di video kali ini gue mau kasih tau ke kalian lagi nih guys Sebuah modul gaming non-root lagi ya guys ya Nah, jadi ini tuh adalah modul gaming pro tweak ya Dari Zekpo guys Nah, untuk kegunaannya ya guys ya Dari modul kali ini tuh Untuk meningkatkan performa HP kita Untuk bermain game Mengoptimalkan atau mengurangi penggunaan RAM Pada aplikasi di HP kita ya guys ya Dan juga mengoptimalkan performa GPU HP kita Untuk bermain game guys Dan disini seperti biasa gue sendiri Udah tes performa HP gue guys Setelah menggunakan modul ini di HP ku Nah, untuk modul ini juga bisa kalian flash Lewat aplikasi cute ataupun breven ya guys ya Setelah kalian guys, kalian tinggal pilih aja Mau install lewat cute bisa ya guys ya Lewat aplikasi breven juga bisa Oke guys, jadi tanpa lama-lama lagi Langsung aja kita ke tutorial pemasangan script modulnya ya guys ya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorial pemasangan script modulnya Untuk bahan-bahannya bisa kalian download aja Link downloadnya nanti gue simpan di kolom deskripsi video ini ya guys ya Kalian bisa cek aja di deskripsi guys Buat kalian yang mau coba script modulnya Nah, kalau udah kalian download ya guys ya Buat file zipnya ini langsung aja kalian ekstrak aja disini guys Nah, nanti itu bakalan muncul folder hasil ekstraknya Kalian buka aja atau masuk aja ke folder ini ya guys ya Dan di dalamnya itu udah ada sebuah folder lagi ya guys ya Folder pro underscore tweak yang ini guys Nah, di dalam folder ini itu ada 3 bahan ya guys ya Nah, disini gue bakal langsung aja jelasin dulu ya guys ya Buat masing-masing bahan ini guys Nah, yang atas ini ya guys ya Yang comment to flash modul Jadi ini itu berisi teks comment buat kalian flash modulnya Lewat aplikasi cute ataupun breven ya guys ya Nah, jadi guys untuk modul ini tuh bisa kalian pasang lewat breven ataupun cute setelah kalian Tapi untuk di tutorial kali ini Gue itu menggunakan aplikasi cute ya guys ya Seperti biasa guys Nah, selanjutnya disini itu ada install.sh Nah, ini itu adalah script modulnya ya guys ya Script modul pro tweaknya guys Nah, selanjutnya yang terakhir disini itu ada uninstall.sh Nah, ini itu adalah modul untuk menghapus script modul pro tweaknya Jadi seperti itu ya guys ya Nah, selanjutnya disini kalian bisa kembali aja ya guys ya Dan untuk folder pro underscore tweaknya ini kalian pindahkan atau salin aja guys Disini kalian tandai aja seperti ini terus kalian tahan lama ya guys ya buat folder pro tweaknya Nah, kalau udah kalian pilih salin atau potong ya guys ya disini aku pilih aja salin guys Nah, kalau udah kalian salin kalian bisa masuk ke memori perangkat yang ada di aplikasi date archival kalian di bagian atas sini ya guys ya Nah, kalian masuk aja ke sini Terus kalian tempelkan foldernya yang udah kalian salin tadi itu ke sini guys Nah, seperti ini Terus kalian bisa cek aja di bagian ini ya guys ya Nah, langsung aja kita cari guys Nah, yang ini ya guys ya folder pro underscore tweaknya Kalian masuk aja ke sini guys Nah, terus selanjutnya disini kalian bisa langsung aja keluar ke homescreen hp kalian ya guys ya Dan kalian buka aplikasi cute ataupun breven kalian buat kalian flash modulnya Nah, selanjutnya disini untuk komennya itu kalian bisa salin aja ya guys ya Kalian balik lagi ke aplikasi zrcver kalian Kalian buka aja file txt comment to flash modulnya ini guys buat salin komennya Nah, kalian buka aja ya guys ya Disini aku pakai aplikasi mtmanager guys buat salin komennya Nah, jadi disini untuk komen installnya disini itu yang ini ya guys ya Kalian bisa baca aja sendiri guys Disini itu udah jelas ya guys ya Ada komen install dan juga komen uninstall atau untuk menghapus script modulnya Jadi seperti itu Nah, kalau udah kalian salin ya guys ya buat komen installnya Langsung aja kalian balik lagi ke aplikasi cute-nya guys Dan kalian tempelkan komennya yang udah kalian salin tadi itu ke sini ya Seperti ini ya guys ya Nah, kalau udah kalian tinggal flash aja klik aja centang biru ini guys Nah, seperti ini Dan kalian tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai ya guys ya Jadi seperti itu guys Oke guys, jadi untuk proses pemasangannya disini itu udah selesai ya guys ya Untuk proses installnya itu gak lama guys Gak sampai 1 menit udah selesai Dan untuk tampilannya ya guys ya Kalau dia itu udah selesai tampilannya itu seperti ini guys Mau di aplikasi cute, di aplikasi breven Sama ya guys ya Cara installnya itu sama guys Jadi seperti itu Nah, kalau udah seperti ini cukup seperti ini aja ya guys ya Cara installnya Kalau udah kalian install seperti ini Kalian bisa langsung aja tes performa HP kalian guys Untuk bermain game ya guys ya Terutama guys Kalian bisa rasakan sendiri perbedaan performa dari HP kalian Sebelum dan sesudah menggunakan modul ProTweak dari Zek ProTweak ini ya guys ya Jadi seperti itu guys Kalian bisa coba aja langsung ya guys ya Oke guys Selanjutnya disini gue mau kasih tau ke kalian Cara untuk uninstall script modul ProTweaknya Jadi disini kalian bisa buka aja Comment txt-nya lagi ya guys ya Buat salin comment untuk uninstall script modulnya Jadi untuk comment installnya itu yang ini ya guys ya Kalian salin aja yang ini guys Yang di bagian uninstall ini Nah, ini tuh adalah comment install atau untuk hapus script modulnya Nah, ini kalian tinggal salin aja atau copy aja ya guys ya Nah, seperti ini Kalau udah kalian copy Kalian tinggal buka aja aplikasi Qt atau Braven kalian Yang kalian gunakan untuk flash modul ProTweaknya tadi ya guys ya Karena aku pakai aplikasi Qt Jadi kita buka aja aplikasi Qt guys Jadi seperti itu Terus kalian tinggal tempel aja comment uninstallnya disini Dan kalian tinggal flash lagi ya guys ya Dan kalian tinggal tunggu lagi proses uninstall script modulnya Nah, kalau udah kalian flash ya guys ya Buat comment uninstallnya ini Atau modul uninstallnya Kalian bisa restart atau nyalakan ulang HP kalian guys Jadi seperti itu ya guys ya Untuk menghapus permanent script modulnya Nah, jadi seperti itu ya guys ya Cara untuk menghapus permanent script modul ProTweaknya dari HP kalian Kalian nyalakan ulang aja HP kalian guys Oke guys Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau coba dan mau download ya guys ya Buat script modul ProTweak ini Kalian bisa download aja Link downloadnya gue simpan di kolom deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye